Hei guys, hari ini bakal ada acara dan temen-temen aku, udah lah Acara apa, Bang? Shhh Ikutin aja keserohannya Mah, mah Walaupun tua, tapi cantik, luar biasa Ya, gak tau, deh Apa, apa, apa Sahabat Sonify, jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya Insya Allah, bermanfaat Hai guys, hari ini bakal ada acara dan temen-temen aku, udah lah Acara apa, Bang? Shhh Ikutin aja keserohannya Eja mana? Eh, happy birthday Eja mana? Kan Eja dateng Bentar, sini ketahan Aku gak dikasih tau Sama juga aku Aku juga dua Oh gitu, terima kasih lah Di outside Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Dari sana Oke Abang fast Kemarin gemuk, sekarang terus lagi Selamat ulang tahun 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 Betul O jam Kalongan Oh jam kalongan Enggak Nanti Nanti Enggak Nih, tapi yang mana mau orang mana, deh? Enggak, enggak, enggak. Eh, Neni! Tim ya, Tim ya? Oke, yang belum tau Neni. Pas, ini yang belum tau Neni. Kita dulu duduk dong. Amin. Doain, Ma. Doain, Ma. Doain. Jadi penghafal Qur'an. Ya, Amin. Bisa bawa Neni kakeknya semua ke surga ntar. Amin. Siapa, Ma? Pas, ulang tahun. Ulang tahun, pagi orang. Iya. Doain dulu. Apaan doain Neni? Semoga Neni panjang umum. Sehat. Selalu. Amin. Bahagia selalu. Amin. Dan selalu bisa nemenin Mami. Amin. Amin. Jangan nangis. Harus happy, bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa? Alhamdulillahirrahim. Amin. 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 Nanti makan rendang. Yeay. Enggak rendang, ungkep. Enggak ungkep ya? Salah, ungkep. Pada ini gak ada rendang ternyata. Enggak. Tapi enak-enak makan nangit ya. Mas turun, jangan turun. Ma. 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 Walaupun tua tapi cantik luar biasa. Ya gak tau deh. Apa? 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 seneng banget semuanya kita bisa kumpul di sini semuanya. Jujur hari ini memang nggak ada sebenarnya kita bikin acara apa-apa, cuma pengen kumpul-kumpul sama yang terdekat aja. Yang memang apa namanya ada historinya sama Abang Fas gitu. Yang memang Abang Fas juga deket, kenal gitu. Jadi yang memang hari ini yang diuna adalah yang terdekat buat Abang Fas gitu. Karena kalau biasanya ngundang tamu, teman aminya semua yang datang. Rame ya. Jadi ini memang ada historinya gitu. Orang-orang yang datang ke sini tuh mengalami, menemani semua proses kita. Dari akhirnya aku dan Abang Fas menemukan kebahagiaan adanya Daddy di kehidupan kita, yang jadi membuat kita lengkap. Terus ada apa namanya, ada Kakak Ejas, ada Zafi, semakin lengkap keluarga kita hari ini. Apa namanya, jadi memang se-happy itu kita di sini bisa berkumpul sama-sama, makan-makan ala kadarnya gitu. Terus juga temen-temennya Abang Fas di sini. Terima kasih udah hadir. Ada Mba Rizka juga, ada Amorah. Terus ada siapa nih, cowok-cowok? Mata ya. Nah ini adalah request-annya Abang Fas yang hari ini diundang. Aku pengen temanku yang datang ini, 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 ini. Oh ya gitu. Jadinya ngikutin apa yang Abang mau gitu. Dan semoga di ulang tahun Abang yang ke-12 tahun ini sebenarnya happy banget, bahagia banget. Abang tumbuh besar, menjadi anak yang soleh gitu. Dan selalu teriring di setiap doa. Amin. Amin ya, Ma? Jadi penghafal Quran ya, Ma? Amin. Teriring doa, 12 tahun yang lalu, Abang lahir. Itu jadi sebuah hadiah luar biasa buat aku di saat itu, gitu. Dan Abang, eh, memudahan, Mami doain Abang. Abang jadi anak yang soleh, nih ya, gitu. Terus, eh, Abang harus tetap menjadi anak yang baik. Apapun yang terjadi di luar sana, Abang tetap harus jadi anak yang baik. Dan insyaallah, Mami doain Abang. Abang dikasih kebahagiaan sama Allah. Banyak yang mau, eh, kalau dari Mami, sebagai ibu dari Abang. Abang sini, coba di tengah. Mami ga minta apa-apa sama Abang. Mami cuma pengen Abang jadi anak yang soleh. Gak minta, saya ga minta harta, ga minta apa. Mami cuma pengen abang jadi penghafal Quran. Jadi anak yang baik. Beradab, berahlak, bermanfaat buat banyak orang. Tetap rendah hati, ga sombong. Ya, Bang, ya, inget. Abang harus jadi penghafal Quran. Itu pesen Mami. Nanti kayak gimana pun nanti. Itu jangan dilupain. Cita-cita Abang apapun nanti. Tetep penghafal Quran. Itu jadi cita-cita Abang dulu nomor satu. Tanemin di sini karena Allah. Ya, gitu. Mami ga minta buat Mami atau Daddy atau buat siapapun. Tapi Abang ngelakuin itu semua karena Allah. Kalau Abang ngelakuin pasti akan kasih kemudahan sama Abang. Ya, cuma minta itu ruang. Terima kasih udah jadi anak yang baik selama 12 tahun ini. Nemanin proses. Semua proses yang ada di kehidupan Mami. Mami bahagia banget punya Abang dan anak-anik. Jadi Abang yang baik. Jagain adiknya. Ya, nurut sama Daddy. Ya sayangnya. Pokoknya, inget bahwa semua apa yang Abang dapet ini semuanya dari Allah. Mami sama Daddy tuh cuma pelantara aja. Ya. Ya jadi anak yang baik. Mami tuh masih sedih banget udah 12 tahun aja. Gak berasa ya. Masih kayak dari tadi pagi ya Allah udah 12 tahun. Gitu. Udah segini-gini. Jadi anak yang baik ya. Anak yang selalu bahagia. Kasih kecerian sama semua orang jadi contoh yang baik juga ya. Terima kasih juga buat Ustaz. Ada Ustaz Agus juga yang gak dateng disini. Yang udah bantu kami sebagai orang tuanya. Yang keterbatasan kami sama saya dan suami saya ucap keterbatasan. Tidak bisa mengajarkan anak kami untuk memahami Al-Quran. Tapi Ustaz udah kasih kami. Itu semua bantu kami untuk anak kami bisa jadi penghafal Qur'an. Semoga Abang bisa jadi lebih baik lagi. Nantinya Ejaz, Zafi bisa ikut jadi penghafal Qur'an semua tiga-tiganya. Amin gitu. Dari Daddy apa? Pokoknya Abang udah datang baik ya. I love ya Abang. Masya Allah. Dari Daddy udah ucapin gitu semalam. Terima kasih buat teman-teman udah datang. Gue kan yang Fairo sebilang yang datang disini memang yang punya story-nya sama Abang juga gitu. Karena kalau Ustaz yang lainnya lebih ketempat Mami-nya nanti. Karena kan ini lebih ke anak-anaknya juga. Udah dari sekolahnya Abang. Ngajinya. Yang make up-in Abang kalau syuti. Udah Moes, Om-nya semua. Ada Bang Feby, Masya Allah. Ada Baba juga. Ada Neni. Terima kasih. Semoga disini kita bisa menjadi bagian dari kebahagiaan Abang hari ini. Di hari kelahiran Abang. Doa terbaik buat Abang gitu. Karena yang paling besar dalam kehidupan adalah bukan hadiah. Bukan apapun tapi doa gitu. Doa itu maha besar banget. Allah ngasih kita kekuatan doa untuk kita minta sama Allah. Supaya Insya Allah bisa dikabulin sama Allah SWT. Sama teman-temannya Abang juga. Insya Allah hari ini bisa menjadi kebahagiaan buat Abang dan juga kita semua. Semoga sehat, bahagia, soleh. Kalau kata Ustadz. Bukan hanya hafiz Quran tapi ahlul Quran ya Zatia. Amin. Masya Allah. Semangat lagi menghafalnya. Solatnya juga diperbaiki gerakan solatnya, bacaannya. Udah gak harus buru-buru. Sudah 12 tahun. Memang Abang ini 12 tahun tapi terkadang masih seperti anak 5 tahun. Dia ini selalu menghitung kapan hari ulang tahunnya tiba. Setiap jam, setiap waktu, setiap hari. Ini baru ulang tahun. Dia besok akan request ulang tahun depan akan seperti apa dia udah minta lagi. Kadonya seperti apa dia akan minta lagi. Tapi namanya anak-anak ya tugas orang tua itu kasih kebahagiaan buat anak-anak. Insya Allah doa terbaik buat kita semua. Selamat untuk Abang Paas yang sudah berumur 12 tahun. Alhamdulillah, saya juga disini baru bergabung 2 tahun terbiak. Yang dimana dari kesibukan Abang masih sempat untuk bisa menghafal Al-Quran. Yang waktu saya menghafal itu gak secepat otaknya Abang. Abang termasuk salah satu cepat kalau dalam proses menghafal. Kenapa? Karena ketika saya menghafal itu hari ini besok setoran, hari ini saya hafal. Kalau Abang hari ini setoran, hari ini dihafalnya juga. Dan itu bisa untuk dihafal. Jadi untuk kedepannya Abang lebih sadar lagi untuk bisa menanamkan Al-Quran di hatinya. Karena seorang penghafal itu bukan hanya menghafal pada saat hari tertentu. Hapalan itu adalah kegiatan sampai kita mati, meninggalkan dunia. Kenapa? Kalau kita sudah memulai untuk menghafal berarti untuk kedepannya itu kita harus siap-siap untuk lebih banyak untuk memerajaah. Ya Abang ya, jadi jangan hanya untuk menambah hafalan terus. Menambah hafalan tanpa memurajaah hafalan yang sudah dihafal. Jadi kayak gitu ya Abang. Semoga makin bisa ditambah lagi setorannya. Makin istiqamah dalam memurajaah. Ya itu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz. Doanya. Terima kasih selamat juga. Terima kasih untuk banyakkan. Nah sekarang Abang mau ngomong apa nih? Terima kasih buat Mami sama Deddy. Yang udah nemenin Abang. Yang udah jagain Abang. Yang udah buat Abang seneng. Terutama buat Mami. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang bisa menjadi penguat Mami. Bisa menanggung kejalanannya Mami. Alhamdulillah. 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 Mami . SyaaYau. Ya Allah.. Amin Selamat ulang tahun buat King Fas Arrafik Di tahun yang sekarang ini Jadi Anak yang lebih berbaktik Pada orang tua Jaga nama orang tua Terharu banget Waktu dengar mamanya tadi bilang Udah 12 tahun Om Uppan juga mau nangis Rasanya 12 artinya beda 30 tahun Nama Om Uppan Semakin sayang mami dan papi Dan juga sukses selalu Untuk studinya dan juga jangan lupa Latihan wasidonya ya Makin semangat Semoga panjang umur sehat Berkah selalu King Fas Selamat ulang tahun Mas Sehat selalu Yang pasti Nanti masih tunggu di Jus 28 Dan sampai di Agus 1 Pokoknya jadi anak soleh Amin Enak kan Enak kan Iya Semangat ya Semangat ya Semangat ya Amin 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 Berkah ya Semua sakitnya hilang Amin Amin Sakit Fairus semua sembuh Sembuh Fairus juga gitu Dalam lindungan Allah Dalam lindungan Allah Pilak segala macam yang hilang Sembuh Amin Amin Kalau mau apa aja ngomong ya Sus Dadah 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 Neni Dadah Neni Dadah hai hai